Terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kita lanjutkan lagi di Allah kita bersama Pak Yose dan juga Pak Honest. Pak Yose, tadi Anda mengatakan memang sangat butuh support dari pemerintah untuk mengembangkan manufaktur vaksin ini. Tapi selain support dari pemerintah, bagaimana dengan SDM dan juga teknologi dalam negeri sendiri untuk bisa mengembangkan vaksin ini menurut Anda? Ya, kita kan bisa memulai sebenarnya dari manufakturing dulu, produksi dulu. Dan kebanyakan sebenarnya kalau manufakturing atau produksi itu, teknologi dan know-how-nya itu didapatkan dari pemegang lisensi vaksin ataupun obatnya. Sehingga kalau kita bisa melakukan kerjasama ataupun juga mempunyai joint operation dengan para pemegang lisensi dan juga pembuat vaksin-vaksin ini, kita tentunya akan bisa mendapatkan know-how-nya tadi. Kalau misalnya mengenai SDM dan juga SDM-nya, saya pikir tentunya bisa diusahakan karena tentu cukup banyak sekali juga lulusan-lulusan farmasi kita. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan transfer teknologi dan know-how yang datangnya dari pemegang lisensi ataupun membuat dari vaksin itu sendiri. Jadi mulainya bisa dari sana mungkin. Produksi terlebih dahulu sebelum kita tentunya bisa nanti akan masuk ke bidang-bidang yang lebih ke atas lagi, lebih upstream lagi, yaitu research and development dari vaksin itu sendiri. Kalau selama ini kan kita sebenarnya nggak pernah tahu juga datangnya vaksin itu, merknya apa, datang dari produsen apa, beda dengan obat gitu ya. Kalau obat kan kita tahu tuh, tapi sekarang ini memang menjadikan awareness terhadap vaksin itu ternyata menjadi lebih tinggi gitu ya. Yang namanya produsen-produsen vaksin itu sekarang ini sudah menjadi household name dari sekarang. Oke, Pak Hodes, tadi kan kita tahu bahwa ini ada pembatasan distribusi vaksin begitu. Nah, dengan adanya pembatasan seperti ini, apakah komitmen dengan beberapa negara yang, negara produsen vaksin ini akan tetap berjalan, akan tetap terrealisasi atau seperti apa? Ya, kita berharap ya, suplai vaksin dari negara produsennya masih berjalan ya. Sebagai contoh, kita dengan China, kita masih berjalan, tiap bulan masih merepak suplai bahan baku yang akan segera diproduksi di bioparma. Sementara untuk vaksin jadinya sendiri, ya seperti yang contoh dari asal mereka, memang mereka melakukan reskeduling terhadap peniriman. Tapi itu tidak hanya sekedar karena ada pembatasan, tapi memang dari kesiapan produsennya sendiri. Asal mereka itu mereka nggak memiliki kepesan produksi. Mereka itu justru kiasama dengan beberapa pabrik-pabrikan yang ada di luar negeri, ya seperti contoh di India, di Korea, dan di Thailand. Dan pasukan Indonesia itu, itu dari Thailand. Dan mereka sekarang lagi mengembangkan dan lagi memuji stabilitas dari vaksin itu sendiri, sehingga memang ada sedikit keterlambatan dari si suplainya. Tapi mereka tetap memiliki komitmen untuk bisa mengirimkan vaksin itu ke Indonesia secepatnya setelah ujinya selesai. Oke, selain AstraZeneca dan juga Sinovac ini, peluang untuk bisa memasukkan vaksin lainnya ada nggak Pak? Ya, dengan Novavax itu juga rencananya juga sekitar Juni-Juli juga akan segera beririm ke kita. Ya karena dari vaksin ini mereka masih menuntaskan dalam proses yang menyelesaikan uji kini saat 3. Ya, dan itu diperkirakan sekitar bulan Mei akan selesai laporannya untuk bisa mendapatkan emergency use authorization. Jadi dari yang sampaikan di awal tadi, Sinovac itu sudah jalan, baik masih jadi ataupun impor bahan baku. Dengan AstraZeneca ini ada dua mekanisme. Ada yang multilateral, yang lewat kofes grafi, yang sifatnya donasi, itu sudah kita terima ke bulan Maret kemarin. Dan juga yang B2B, yang segera akan kita terima di sekitar bulan Juni nanti. Kemudian Novavax yang mungkin akan segera datang di sekitar bulan Juni. Nah, di samping itu juga ada proses yang kita lakukan supaya agreement dengan beberapa pengembang vaksin, khusus untuk program vaksin nonton royong. Ada tiga merek sekarang yang lagi kita diskusikan dengan sangat intens, yaitu dengan Sinovac Cina, dengan Skunik Rusia, dan juga dengan Kansino dari Cina juga. Nah, kita berharap ini segera tuntas, sehingga ada kevaksinan supply agreement yang mungkin bisa segera masuk di bulan Mei. Oke, untuk vaksin yang diproduksi dalam negeri sendiri, ada berapa vaksin Pak? Selain merah putih, tadi Anda mengatakan gotong royong, ada lagi mungkin vaksin yang lain? Vaksin gotong itu program mas. Sementara jenis vaksinnya, itu semuanya kita impor dari luar untuk vaksin gotong royong itu. Sementara yang di dalam negeri sendiri hanya dua ya. Yang serang sudah kita lakukan yaitu dengan bioparma dan nantinya di Q2 atau Q3 tahun 2022 yang namanya vaksin merah putih. Ini kira-kira apa sih Pak kendalanya sehingga harus tahun depan baru bisa terrealisasi untuk vaksin merah putihnya? Ya, vaksin merah putih ini kan vaksin yang dikembangkan dari sering virusnya orang Indonesia ya. Jadi memang kita mengembangkannya dari nol. Dan memang sebenarnya kalau kita melihat, proses pengembangan vaksin sampai produksi itu dalam kondisi normal memang butuh waktu cukup lama ya, 7 sampai 10 tahun. Tapi dengan ananya pandemi ini ada beberapa proses yang bisa dilakukan percepatan. Tentunya juga ada bantuan dan sisi regulasi untuk bisa membuat proses ini bisa lebih cepat. Jadi kendalanya dari kita itu kemarin memang kita telah memulainya ya. Orang lain sudah mulai, tapi karena kita pingin sering virusnya Indonesia kan baru muncul itu kan kejadian itu bulan Maret ya. Bulan Maret kita baru tahu apa sekuensinya di sekitar bulan Mei. Nah, sebuah bulan Maret ya, bulan Maret tahun depan tahun lalu itulah kita mulai mengisolasi, kemudian kita lakukan pengembangan-pengembangan untuk bisa mendapatkan bibit vaksinnya. Inilah sekarang yang kita lagi coba tes, apakah bibit vaksin ini memang memiliki kadar tertentu sehingga bisa diproduksi masal. Jadi kendala kita telah memulainya, yang lain sudah mulai diklinis, maksudnya kita baru mulai menemukan virusnya. Oke, baik. Terakhir ke Pak Yose. Pak Yose, tadi dikatakan oleh Pak Hones ini kita telat memulainya, lalu bagaimana upaya kita untuk mengebut agar vaksin dalam negeri bisa segera terrealisasi dan juga mencukupi kebutuhan vaksin dalam negeri? Ya, saya pikir kita harus clear dulu ya, dipisahkan. Yang namanya vaksin merah putih itu pengembangannya dari nol sampai nanti kemudian researchnya, dan lalu terus sampai ke produksinya. Tetapi sebenarnya kita juga bisa mengembangkan industri vaksin dengan bekerja sama dengan para produsen vaksin yang memang sudah punya barangnya dan kita menjadi fasilitas produksi di sana. Karena seperti Pak Hones tadi katakan, AstraZeneca misalnya, itu nggak punya fasilitas produksi. Sputnik misalnya dari Rusia, itu mereka juga sedang mencari sekarang ini sebenarnya, di mana fasilitas produksi yang bisa digunakan oleh mereka untuk mencapai target yang mereka inginkan supaya bisa memenuhi permintaan dunia. Jadi mungkin di Indonesia sekarang-sekarang ini kita bisa masuk ke yang dua dulu nih, nomor dua dulu. Sementara yang merah putih ini masih dikembangkan, kita masuk untuk meningkatkan kapasitas produksi dulu. Misalnya Bio Farma memang sudah meningkatkan kapasitas produksinya. Tetapi kalau memang kemudian bisa dari swasta untuk mengembangkan produksi, bekerja sama dengan beberapa produsen vaksin yang lain yang sudah mempunyai produknya, barangnya, itu saya pikir perlu dijajaki dengan lebih serius dan mendapatkan support yang lebih dalam lagi, lebih banyak lagi dari pemerintah. Oke, baik. Baik Pak Hones, singkat saja, mungkin nggak ini pemerintah kita menangkap peluang-peluang yang tadi disampaikan oleh Pak Yose, bekerja sama dengan produsen vaksin seperti Sputnik untuk memfasilitasi produksinya di dalam negeri? Ya, sebenarnya ini sudah kita lakukan, apa yang kita lakukan dengan Sinovac itu sebenarnya kan, bahan bakunya dari mereka kita produksi di Indonesia. Dan sebenarnya juga kita banyak dapat penawaran ya, seperti contohnya Bio Farma, kita juga pernah melakukan audit dan sudah lulus audit dari CPI, ya CPI itu adalah semacam lembaga telepropi yang mereka mengembangkan, memberikan bantuan untuk pengembangan vaksin. Mereka juga sudah mengaudit kita dan kita lolos, dan kita juga akan nanti diberi kesempatan untuk memproduksi vaksin-vaksin yang disponsori pengembangannya oleh CPI. Jadi model-model inilah yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mendapatkan kecepatan dari pembelikan vaksin sendiri, di samping memang kita mengembangkan vaksin sendiri yang mulai dari end-to-end tadi, dari upstream sampai ke downstream-nya. Oke, baik. Pak Hones dan juga Pak Yose, terima kasih banyak sudah bergabung di Hot Economy dan memberikan banyak informasi. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Selamat kembali beraktif kita. Terima kasih, Pak Hones. Ya, terima kasih. Ya, Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi atberita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Saya Andralos Mana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.